Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 7 bab 2, yaitu tentang teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Nah, cerita fantasi itu adalah contoh dari teks narasi. Rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab-akibat. Cerita itu berkembang dari tahap pengenalan, yaitu apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Akhirnya timbullah pertentangan atau masalah, tersebut juga konflik, dan penyelesaian masalah atau resolusi. Toko dan watak toko merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Dan amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan ada unsur-unsur pada teks narasi, yaitu tema atau ide, alur, tokoh dan watak toko, serta amanat. Jenis teks narasi dapat dibagi menjadi, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dan berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, dapat lagi dibagi menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah cerita yang berisi fantasi pengarang terhadap objek dan tidak terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat di dunia nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi berdasarkan latar cerita dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa atau hanya satu waktu, sedangkan latar lintas waktu berarti latar yang digunakan menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Secara umum, struktur cerita fantasi adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Sedangkan komplikasi berisi hubungan sebab-akibat sehingga muncul masalah, hingga masalah itu memuncak. Dan resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ciri kebahasan pada cerita fantasi adalah, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, erza, supangat, dan lain-lain. Serta penggunaan kata yang mencakup panca indra untuk deskripsi latar. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!